Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita akan mengadakan penyerahan secara simbolis ala peningguh diri terhadap 10 federasi yang berhasil di KSBSI Seperti yang teman-teman ketahui, sejak Maret hingga sekarang Hantaman COVID terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan dunia sudah sangat begitu lanas Termasuk terhadap bekerja Untuk itu, KSBSI dengan ACB, CSC melalui program IUD Melakukan sebuah kegiatan sosial yang memproduksi alat terimu diri Seperti masker, leaflet, hand sanitizer Dan ini akan dibagikan untuk 3 wilayah 3 wilayah, Provinsi Banten, Provinsi DKI, dan Provinsi Jawa Barat Barangkari, kawan-kawan juga sudah mengetahui Betapa banyaknya sekarang yang sudah terhantam oleh COVID-19 Terutama untuk kekenaan bekerjaan Data hingga 16 April yang terdampak dengan akibat COVID-19 itu sudah sejumlah Sejumlah 143.916 bekerja Itu yang terdiri dari 83.546 perusahaan Itu yang dari formal Sementara dari sektor informal itu yang terdampak mencapai 30.724 perusahaan Sehingga total perusahaan yang terdampak Satu ini adalah 114.340 Dan sektor formal jumlah yang di PHK dan di rumah Kan mencapai 1.500.000 pekerja Rinciannya adalah PHK sebanyak 229.789 orang Dan di rumah kan sebanyak 1.270.387 orang KSB tidak bisa melakukan banyak hal Kecuali atas bantuan pahlawan internasional Memberikan ini kepada teman-teman daerah yang sudah terdampak Ataupun yang harus menjaga diri Demi kesehatan dan masa depan KSBC menyerahkan secara simbolis Nanti beberapa menit lagi setelah ada kata tambahan dari teman-teman DEN Dan juga Anda bisa menyaksikan beberapa federasi yang hadir Memang kita undang untuk hadir semua Tapi yang hadir hari ini adalah dari Gartex, dari Kui, ada dari Kami Panko, Lomenik Dari Nikuba dan K2M Teman-teman federasi yang lain Kami tidak melihat apakah mereka kurang sensitif ya Mungkin ini agak sensitif emosional Karena ini perlu dilihat anggota Kita kalau sensitif dengan keadaan yang ada Misalnya ada teman-teman yang sampai melalui melampaui provinsi sekarang datang sini Karena memang di pikirkan bahwa ini adalah hal yang memang perlu kita lakukan bersama-sama Jadi kita masih berjuang kawan-kawan Teman-teman federasi Banyak sekali hal yang akan kami lakukan lagi Karena pemulihan itu masih lebih berat daripada apa yang kita lakukan sekarang Demikian kata sambutan dari saya Saya akan serahkan kepada segi Baik teman-teman, terima kasih Nanti kita panggil satu-satu Bu Presiden secara simbolis Nanti saya akan panggil mulai dari Kami Paru, Lomenik, Nikuba Nanti boleh kepada segi yang lain Baru K2M juga sebenarnya Ya, nanti Ya, secara simbolis Nanti kita mulai dari Mas Trisna mewakili Kami Paru Nanti Ibu bisa ambil Langsung semua Secara simbolis saja Nanti mulai dari Mas Trisna Silahkan Mas Trisna Media Tetap jaga jarak Pak Saya sudah menerima Reklipas Jadi akan terjadi Untuk tidak berlaku memakai apapun sekarang Tapi itu juga sebuah apa namanya Jadi tidak sepengatan sebenarnya Walaupun sudah negatif Tapi kita akan menjalan di Ini Pak Semoga Dan bisa dibagi kepada Anggota-anggota Ini secara simbolis nanti Yang seluruhnya akan diserahkan Di Bajamai Ini dari Lomenik Media Silahkan Silahkan Bu Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia Rumah kita bersama Menjalin kebersamaan Bersatu memacu diri Demi kemakmuran buruh Indonesia Konfederasi Serikat